Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mui TV Kota Bekasi yang berbahagia dimanapun Anda berada Pada kesempatan yang baik ini kami akan berbincang Dan bercerita tentang satu Muharram Mudah-mudahan sangat bermanfaat Sadakallahul adzim wa sadakur rasul sallallahu alaihi wasallam Pemirsa TV Mui Kota Bekasi yang berbahagia Kali ini saya akan berbagi informasi kapan tahun baru Islam 1444 Hijriyah atau satu Muharram 1444 jatuh tanggal berapa dan bulan berapa tahun baru Islam itu Bila kita cek bulan Hijriyah ini Yaitu Muharram itu adalah bulan pertama pada kalender Hijriyah Maka akan lebih mudah bila kita cek bulan terakhir kalender Hijriyah Yaitu bulan Julhijah atau 1443 Hijriyah pada kalender Masehi atau 2022 Bulan Hijriyah itu bertepatan dengan akhir bulan Juni tanggal 30 Kita memasuki tanggal 1 Julhijah dan berakhir pada 29 Juli 2022 Maka bisa kita ketahui tanggal 1 Muharram itu 1444 Hijriyah Atau tahun baru Islam 2022 jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 Sebagai informasi tambahan perhitungan kalender Hijriyah menggunakan perputaran bulan Yang sebulan bisa berjumlah 29 hari atau 30 hari Dan informasi ini adalah hasil perhitungan Rukiyatul Hisab Dan kita yang berada di Indonesia sering menggunakan dua metode Untuk menentukan awal bulan dengan Rukiyatul Hisab dan Rukiyatul Hilal Yang biasa dilakukan Kementerian Agama pada tanggal 29 Hijriyah Untuk Bapak Ibu yang ragu bisa menunggu informasi dari Kementerian Agama Di setiap akhir bulan Hijriyah Pada kesempatan yang baik ini mungkin kalau masalah bulan Hijriyah Atau Muharram kita tidak terlalu banyak orang Islam yang mengenal dengan dekat Paling hanya orang-orang tertentu yang peduli terhadap tahun Islam Maka yang paling penting adalah Kalau saja kita tidak banyak mengerti tentang hal ini Tahun baru Islam itu pada dasarnya kita lebih cenderung kepada manfaat di bulan Muharram ini Apa manfaat di bulan Muharram ini? Yang pertama adalah bagaimana mengisi waktu yang luang ini Yang banyak kita manfaatkan dengan kebaikan Maka kebaikan itu akan nampak baik di kita, keluarga, dan masyarakat Untuk lebih manfaat dalam kehidupan kita Maka di bulan Muharram adalah bulan yang sungguh kita perlu tahu Bahwa di situ adalah ada satu perjuangan yang harus kita lakukan Harus kita berbuat yang terbaik di bulan ini Karena di bulan Muharram ini adalah bulan yang memang bulan-bulan kita umat Islam khususnya Pemirsa TV Mui Kota Bekasi yang berbahagia Manfaat waktu sebenarnya adalah bagaimana kita menyisihkan Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya Baik dengan kita sesama, baik keluarga, ataupun di sekeliling kita Terutama untuk masa depan kita yaitu akhirat Karena kalau kita mengulas atau mengkilas bahwa Kehidupan kita ini semuanya proses dan berjenjang Saat ini kita bisa berbicara, bisa melakukan sesuatu, bisa bermanfaat Pada saat kita masih ada kemampuan untuk melakukan sesuatu Maka di bulan Muharram ini Apa yang kita bisa lakukan untuk orang banyak Maka lakukanlah dengan sebaik mungkin Sederhana sekali memang Kalau dalam referensi yang saya sampaikan itu adalah Ayat yang sangat terkenal Dan sudah favorit di kalangan para ulama Kalau diterjemahkan keseharian Mungkin ayat itu membuat kita satu kegembiraan yang sungguh luar biasa Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat itu Memberi kemudahan bagi semua orang Bagi orang yang mau mengerjakan Tapi tidak terlalu berat mengerjakannya Dalam ayatnya yang berbunyi Di antara manusia Mungkin kita pemirsa Dan yang ada di sekeliling kita Ada yang mengajak Ada yang mengerjakan kebaikan Mencegah dari hal-hal yang ma'ruh Maaf Mencegah dari hal-hal yang mengkar Dan kita mengerjakan yang ma'ruh Kita kalau mengerjakan yang baik itu Bisa dan mudah Dan banyak cara Tapi menjaga hal-hal yang dilarang Itu kadang-kadang sangat sulit sekali Kalau kita mengajak sholat Mengajak ngaji Mengajak Apa namanya Ta'lim Itu sangat mudah sekali Tapi menjaga hal-hal yang dilarang itu Harus dengan perjuangan Harus dengan cara yang terbaik Ada mungkin dengan cara yang lebih lembut Ada yang mungkin dengan kekerasan Misalkan pada saat-saat tertentu Ada orang yang sedang melakukan transaksi Atau mungkin lagi main judi Kalau kita sendiri Yang melarang Atau yang memberitahu Jangan-jangan kita Kena semprot Bahkan mungkin Bisa jari kita digebungin Nah hal seperti ini Kemampuan kita ini terbatas sekali Tapi orang yang Bijak Orang yang mampu Orang yang bisa untuk melakukan ini Itu juga orang-orang tertentu Misalkan Bapak RT Bapak RW Bisa mencegah Bisa mengingatkan Bisa memberitahu Bahkan bisa melarang Kalau juga Terjadi sesuatu Misalkan dia melawan Dan sebagainya Maka kita Indonesia ini kan Negara hukum Kita bisa Memberitahu Melaporkan Memberi Kabar kepada tetangga Dan sebagainya Sehingga Apa yang dia lakukan itu Bisa Berhenti Bisa nyetop Tapi ini juga Tidak bisa Hanya kita melakukan Seperti itu saja Karena ini perjuangan Yang sungguh luar biasa Nah di bulan Muharram ini Biasanya Manusia Lembutnya hati Karena dia mengerti Lembutnya hati Karena dia tahu Lembutnya hati Karena dia Mempelajari Orang yang tadinya Begitu keras Dalam sesuatu Yang dia larang Dia tidak mau melakukan Prosesnya panjang Ketika pendekatan Secara persuasif Tidak mampu Dengan yang lain Tidak mampu Kembalikan Dengan doa Yang paling bagus Adalah Turunnya hidayah Kedalam dirinya Kalau hidayah Sudah turun Pada diri seseorang Tapi itu semuanya Juga tidak bisa Kita menunggu Karena Terus terang saja Itu perlu proses Proses itu Pasti akan ada Rintangan Ada Hal-hal yang Perlu dilakukan Oleh kita Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Pemirsa TV Mui Kota Bekasi Yang berbahagia Mungkin Sekelumit Yang kami sampaikan Harapan kami Mudah-mudahan Sangat bermanfaat Baik untuk Kami Untuk Keluarga Khususnya Pemirsa TV Kota Bekasi Masyarakat Kota Bekasi Ingin sesuatu Yang baik itu Didapatkan oleh Kita semuanya Dan harapan kita Mudah-mudahan Hal-hal yang tidak Bermanfaat Bahkan bertentangan Mudah-mudahan Kita bisa memilah Memilih Yang terbaik Untuk Keberlangsungan Hidup kita Di Kota Bekasi Ini Dan di dunia ini Dan harapan kami Mudah-mudahan Pemirsa semuanya Yang mendengarkan Yang mengikuti acara ini Selalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Ilmu yang bermanfaat Bukan ilmu yang menyesatkan Dan juga diberikan Hidayah Serta petunjuk Untuk kita sekalian Itu saja Yang kami sampaikan Di kesempatan yang baik ini Kalau saja Jauh dari kesempurnaan Adalah kebodohan kami Kalau ada manfaatnya Tujuan kami adalah Menyatukan Pisi-misi Kota Bekasi Yang memang Benar-benar Kita cintai Kota Bekasi ini Bermanfaat untuk Teman Untuk saudara Dan untuk kita semuanya Billahi Fisa bilik Wa al-akum inkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.